Oke, ada lagi pertanyaan, di daerah Mbak Firly itu harga pipa lebih mahal atau lebih murah dari website? Kalau dari website, ada yang sama, ada yang lebih mahal, kayak gitu. Jadi, karena namanya kita kan di luar Jawa, di Sulawesi Tengah, jadi otomatis harganya nggak bisa disamakan dengan di Jawa ya. Kalau di sini tuh harganya kayak, ada yang sama dengan website, ada yang lebih tinggi. Tapi, mayoritas barang-barangnya nggak tersedia. Yang paling banyak itu cuma air mawar dengan miliknya service tonic, juga bedanya yang warna ungu tuh. Yang 15 ribuan, yang lainnya tuh nggak ada. Nah, itu peluang kita gitu. Berarti peluang banget ya, kalau ada dropshipper sama produk lengkap, dikirim gratis lagi ya? Iya, betul sekali. Ada pertanyaan dari Mbak Desita, pernah nggak sih reseller nanyain tentang program dropshipper, Mbak? Kalau pernah, Mbak Filih jelasinnya gimana? Kalau reseller kita jadi dropshipper kan berarti bernampak pada penjualan kita. Pernah nggak ada yang reseller Mbak Filih jadi dropshipper? Banyak ya. Banyak ya? Tapi kalau, yang penting kita yakin rejeki itu nggak akan kemana ya. Benar, benar, benar. Jadi, kalau saya itu punya reseller kalau nggak salah 20-an. 20-an? Ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau yang keluar itu, rata-rata mereka sudah daftar sendiri di program-programnya Viva. Kan Viva posting di Instagram-nya kan, kalau open dropshipper. Jadi, otomatis teman-teman pengen daftar langsung kayak gitu. Nggak masalah gitu kan. Terus, mereka juga rekrut. Konsepnya disamain dengan konsepnya saya juga nggak masalah, nggak apa-apa. Emang, mereka belajar dari kita gitu kan, ibaratnya. Nah, nanti mereka buka tokonya atau buka resellernya lagi. Cuman, kita yakin aja gitu loh Mbak. Kalau rejeki itu nggak ada yang sudah ada dropshipper, tapi ordernya tetap lewat saya. Oh gitu, ada ya? Ada. Jadi, dia udah tetap jadi dropshipper. Terus, dia tetap ordernya ke Mbak Firli. Jadi, kayak, ngapain lu daftar dropshipper kalau daftar ordernya lewat aku? Tapi nggak apa-apa sih, Alhamdulillah gitu. Itu yang dibilang rejeki nggak kemana ya Mbak? Iya, betul. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Buat teman-teman yang belum nanya, silakan tanya. Terus ajak join teman-teman yang ada di grup. Karena di akhir sesi nanti kita bakal bagi-bagi voucher 50 ribu. Dan kita akan info-in program point reward ya buat teman-teman dropshipper semuanya. Terus, ada pertanyaan dari Dendika nih. Gimana cari customer yang di luar daerah Mbak? Sedangkan kita kan nggak kenal nih. Gimana cari-cari customer? Kalau saya, sebenarnya tergantung lingkungan pertemanan kita dan sejaring kita sih. Kebetulan kalau customer yang jauh-jauh banget sih, nggak ya. Kalau yang di Jawa, kebetulan pernah lalu kerja di Jawa. Jadi, walaupun di Jawa itu banyak untuk nemuin Viva, tapi tetap ada juga customer yang dari Jawa. Karena pernah kerja di sana. Jadi, teman-teman kerja di sana itu penasaran, terus mereka order lewat kita. Terus, kalau kuliah, kuliah lalu di Gorontalo. Nah, jadi ada juga customer yang di Gorontalo. Kayak gitu. Cuman kalau yang sasarannya yang kayak daerah-daerah lain, otomatis kan agak susah. Karena ya tergantung di jaring kita, pertemanan kita, kayak gitu. Berarti membangun network itu penting banget ya, Mbak Firli. Iya, betul. Sebenarnya kalau Instagram itu bagus. Cuman kalau kita kurang temannya juga susah juga, gitu kan. Sementara kalau kita mau membangun toko di Instagram misalnya, agak susah kalau untuk kita yang masih baru-baru, kayak gitu. Jadi, lebih baik kalau saya sih ke teman-teman, kayak gitu. Ke teman-teman dulu aja ya? Nah, ini Mbak Firli, jadi top 5 itu, waktu jadi dropshipper berapa lama, kemudian langsung jadi top 5? Boleh tahu nggak? Waktu itu, pertama kali ini top 10. Pertama top 10. Itu di bulan pertama Jawa Dropshipper ya? Iya, di bulan pertama itu, kalau nggak salah, peringkat 10 itu girang banget ya. Senang nggak, belum ada sebulan, belum masuk ke 10. Udah masuk dapet peringkat 10. Yang berikut-berikutnya, itu bisa masuk berapa? 5 besar, itu juga setelah nggak langsung gitu aja. Kalau nggak salah itu, setelah lahiran anak pertama, kurang lebih gabung 6 bulan, nah itu masuk di 5 besar. Kayak gitu. Ada yang kepo nih, Mbak Indah Abidin, bisa masuk top 5 itu pembelian per bulannya berapa sih, Mbak Firli? Berapa ya? Kalau selama ini sih, 7 jutaan ke atas sih. 7 jutaan ke atas? Oke, berarti setiap bulan kurang lebih belanja 7 juta, masuk top 5 ya? Iya, kira-kira segitu. Dan itu berubah-berubah ya, Mbak Firli, setiap bulannya nggak mesti. Kadang kita cuma belanja 6 juta, udah masuk top 5, atau belanja 5 juta, masuk top 5 gitu ya, Mbak? Iya, pernah belanja, itu orderan yang paling banyak. 18 juta itu pernah. Itu peringkat 2. Pernah, pernah. Nah, itu peringkat 2. Tapi yang bulan berikutnya belanja cuma 10 juta, oh peringkat 1, kayak gitu kan. Oh, nggak stabil kan, tergantung teman-teman yang lain juga. Iya, benar-benar. Dan Mbak Firli itu pernah peringkat 1 ngalahin Mbak Deniati ya? Iya, itu master itu Mbak Deniati. Kapan Mbak Deniati bisa diundang di OOTD? Kepo juga sih, penasaran dengan teknik-teknik. Apalagi Instagramnya Mbak Deniati itu kan lumayan, followersnya banyak banget. Lalu saya kan sempat order di situ. Oh ya? Oh, pernah sempat order di Mbak Deniati ya? Pernah. Mbak Deniati mungkin kalau yang lagi nonton nih, Mbak Deniati, ayo kapan kita mau cari ke teman-teman drosiper lain nih? Mbak Firli sudah ngajakin. Pengen kata juga. Oke, berarti Mbak Firli itu nggak punya Instagram ofisial gitu ya? Nggak punya. Nggak punya sih, nggak sempat mas. Benar-benar. Berarti mengandalkan reseller aja gitu ya? Iya, lebih ke reseller dengan customer tetap yang ada di sini aja sih. Oke, ada lagi yang tanya? Gimana caranya kalau sistem itu toko, kalau di daerah saya di Jawa Timur tuh harganya lebih murah dibandingkan di website? Nah, itu susah juga menjawabnya Mbak. Karena saya di Sulawesi Tengah sih, harganya tuh sudah sama kayak yang di website gitu kan. Kalau yang di mana? Di Jawa kan memang harganya jauh banget gitu kan. Harganya hampir 40% lebih murah dari harga di website. Nah, mungkin bisa dikomunikasikan dengan tim Viva-nya. Kalau untuk yang kayak gitu. Cuman kalau saya sih nyaraninnya, lebih ke andalkan gratis ongkir. Nggak perlu kemana-mana. Barangnya bisa diantar sampai depan pintu gitu kan. Terus, selain gratis ongkir, kalau produk Viva itu dapat katalog, misalnya Mbak jangan lupa nantumin katalog kayak gitu. Terus terpercaya barang expired-nya lama, dikirim langsung dari pabrik, itu juga kekuatan kita sih untuk promosi. Jadi, walaupun harganya tinggi, tapi sesuai lah dengan harganya, sesuai dengan barangnya kayak gitu. Berarti kita harus cari value lain ya, di samping harga, misalkan di daerah Jawa Timur yang lebih murah, kita harus punya value lebih. Mungkin kita bisa konsultasi dengan dropshipper, kemudian kita juga free ongkir, dan lain-lainnya. Kita harus tonjolin itu ya Mbak Filya. Ya, karena kayak customer saya juga yang di Jawa, mereka tetap beli ke saya juga. Ya, karena itu tadi, gratis ongkir tinggal nungguin di rumah, barang nyampe gitu. Customer yang di Jawa belinya malah ke Sulawesi ya, dari Mbak Filya. Ya, karena kebetulan saya lalu pernah kerja di Jawa Barat, di Cirebon, malah padahal di sana lebih murah, tapi kok masih order ke saya, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Itu sih pentingnya, kepentingnya kepercayaan customer ya. Jadi, mau harganya di sana lebih mahal, di luar lebih banyak promo, tapi kalau orang sudah percaya sama kita nih, personal secara personal, mungkin ya lebih yakin aja pembeli. Bener nggak ya, Mbak? Halo, Mbak Fily. Halo, Mbak Fily. Kayaknya sinyalnya terputus ya, atau mungkin lagi ada sedikit gangguan. Oke, mungkin buat teman-teman dropshipper yang udah tanya-tanya, Mbak Fily kita terhubung lagi nih sama Mbak Fily. Ya, maaf, mas di sini jaringannya menjadi. Oh iya, nggak apa-apa. Kita maklum kok, kalau memang jaringannya nggak stabil. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang point reward baru di program Dropshipper Viva. Bentar ya, pertanyaan terakhir nih, produk Viva yang paling laris di customer bagir itu apa? Paling laris ini, yang saya pajak di sini. Serum sih laris lumayan, karena kan banyak yang tapi serumnya ada juga yang pakai kualitasnya yang bagus, harganya juga termasuk terjangkauan. Itu yang paling laris. Jadi kadang kalau fly sale, saya belinya lebih, terus nanti kita buat dijual lagi dengan harga normal. Jadi keuntungannya lumayan, Mbak. Berarti kalau fly sale ini kita beli beberapa produk untuk stock dan kita dijual lagi yang produk-produk favorit ya, Mbak, yang sering customer beli gitu ya. Mbak Firli ternyata putus lagi sepertinya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk. Halo Mbak Firli, udah nyambung lagi? Kayaknya koneksinya udah mulai nggak stabil ini ya? Iya. Kalau sudah siang ke atas itu udah mulai ini. Oke, mungkin cukup sekian Mbak Firli. Mungkin jangan live dulu, karena kita mau masuk sesi ke penjelasan point reward ya. Nanti mungkin Mbak Firli juga bisa tanya-tanya atau teman-teman rusipper yang mau tanya tentang program point reward di 2021 ini, boleh share di kolom komentar ya. Terima kasih.